Satu jam sebelum pergantian hari, serangkaian ledakan meluluh lantakan jantung wisata Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan dahsyat itu berasal dari bom bunuh diri yang berpusat di dua kafe di jalan Legian Guta dan dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat. Lebih dari 200 orang tewas dalam tragedi itu dengan korban terbanyak warga negara Australia. Kurang dari satu bulan, polisi berhasil menangkap Amrozi, salah satu pelaku peristiwa yang dikenal sebagai Bom Bali I. Perburuan terus dilakukan hingga seluruh pelaku diringkus. Para pelaku diketahui terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang ingin membalas dendam terhadap Amerika Serikat yang dituding sebagai biangkerok di balik penderitaan muslim di sejumlah wilayah. Para pelaku ini pun diseret ke meja hijau. Tiga orang difonis hukuman mati, sementara sisanya ada yang ditahan seumur hidup atau tewas dalam baku tembak dengan polisi. Bom Bali I pun menjadi genderang pertama pemerintah dalam memerangi terorisme di tanah air. Dua dekade berlalu, Bali kembali pulih. Di tengah upaya melanjutkan hidup, para korban dan keluarga korban memilih ikut aktif memerangi terorisme. Niluh Erniyati salah satunya. Janda IGD Badrawan Headwaiter di Sari Klub ini kini menjadi pengurus siayasan penyintas Indonesia yang menggabungkan korban dari berbagai peristiwa terorisme. Saya beberapa kali sudah berkegiatan bareng dengan beberapa mantan pelaku yang mereka itu ada dalam lingkaran teroris gitu. Tapi mereka sudah berjanji, sudah kembali lagi ke NKRI. Mungkin saat itu memang semua khawatir ya akan terjadi lagi, terjadi lagi. Bahkan sampai sekarang pun kayaknya masyarakat, orang-orang masih punya rasa takut. Keluarga juga, anak-anak udah nggak terlalu berpikir tentang itu lagi. Bahkan ketika ada isu-isu itu mereka ngikutin. Begitu pula dengan Tiolina Marpaung yang terluka di bagian mata dalam kejadian itu. Di sela-sela kesibukannya, Tiolina kini aktif di yayasan Isyana Dewata yang didirikan oleh penyintas bom Bali. Saya menyampaikan aspirasi saya dari sudut pandang penyintas. Saya banyak membaca yang namanya undang-undang terorisme. Saya membaca artikel-artikel tentang yang namanya para teroris. Ketika yang namanya mendengar berita tentang Umar Patet akan mendapatkan freedom dari Jay itu, saya mengkritisi sedikit, harusnya setelah 20 tahun ini, apakah yang namanya beliau itu masih berhak untuk mendapatkan remisi itu. Dinamika juga terjadi di kalangan kelompok radikal. Di satu sisi, terorisme masih menjadi ancaman dengan munculnya kelompok-kelompok potensial baru. Paham itu masih ada, walaupun gerakan di permukaan itu nggak ada. Seakan-akan tidak ada. Kita tidak tahu perkembangan yang ada di luar negeri, tentang politik. Itu kadang sering memicu terjadinya tindak perodesma. Radikalisasi yang sudah dilakukan pemerintah di permukaan sudah bagus. Harus ada perimbangan. Kita tahu baharu na'im itu kerjasamanya bagus. Tapi nyatanya setelah dia bebas, setelah dia ikut dalam program deradikalisasi, nyatanya dia akan terlibat dalam bom tamri. Bagi sebagian mantan pelaku, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi pilihan yang tepat. Termasuk Abu Bakar Ba'ashir, sosok yang dianggap menjadi penyulut tragedi bom balis satu. Pancasila yang menjadi dasar negara ini itu persetujuan ulama. Mengapa ulama itu menyetujui Indonesia yang berdasar Pancasila? Karena Pancasila itu dasarnya tauhid, yaitu ketuhanan yang maha, Esa. Malah diakui dalam piagam Jakarta waktu sambutan kemerdekaan itu, mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas karunia dari Allah. Berharap setelah bom Bali tidak ada lagi bom di Indonesia. Tidak ada korban bom, tidak ada mantan teroris. Radikalisasi tidak bisa berjalan secara maksimal kecuali ada sinergitas. Pesan saya bagi kawan-kawan yang masih ingin melanjutkan, sudah kita hentikan saja, off-kan saja, sudah tidak familiar. Mari kita bahu-membahu dengan pemerintah untuk sama-sama memajukan Indonesia lebih damai. Terima kasih telah menonton!